Halo co-friends, pada soal ini, jika 1,3 gram logam Seng direaksikan dengan larutan 0,5 molar asam sulfat, maka volume larutan asam sulfat yang diperlukan adalah, di sini terjadi reaksi antara Seng dengan asam sulfat, dan di sini reaksinya adalah Zn ditambah dengan H2SO4, membentuk ZnSO4 ditambah gas hidrogen. Dan di sini bisa kita cari mol dari Seng, mol sama dengan gram per air, di mana masanya adalah 1,3 gram dibagi dengan airnya adalah 65 gram per mol, dan didapatkan mol dari Seng adalah 0,02 mol. Maka di sini reaksi antara Seng dengan asam sulfat, keduanya akan habis bereaksi, maka bisa kita cari mol dari H2SO4, dengan perbandingan koefisien sama dengan perbandingan mol, di mana mol asam sulfat sama dengan koefisiennya dibagi dengan koefisien dari Seng dikalikan dengan mol dari Seng. Koefisien dari asam sulfat dan Seng sama-sama 1, dan dikalikan 0,02 mol dan didapatkan koefisien dari H2SO4-nya adalah 0,02 mol. Kemudian di sini kita cari volume dengan rumus, molaritas sama dengan mol dibagi dengan volume, dan dirubah menjadi volume dari H2SO4 sama dengan mol dibagi dengan molaritas. Dan dimasukkan 0,02 mol dibagi dengan 0,05 mol per liter, dan didapatkan 0,04 liter atau sama dengan 40 ml. Jadi, volume H2SO4 yang diperlukan pada reaksi ini adalah sebanyak 40 ml. Jadi jawabannya adalah pilihan D. Oke, koefien, sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya. Terima kasih telah menonton!